selamat menikmati selamat menikmati dan terlihat di bawah kita banyak sekali antrian kendaraan yang akan memasuki jalur Tolbocimi tahap 2 terlihat antriannya lumayan panjang juga ini kendaraan yang akan memasuki jalan Tolbocimi tahap 2 nah ini dari arah Sukabumi yang akan memasuki jalur Tolbocimi tahap 2 ternyata lumayan panjang ya macetnya sampai ke arah angkrong ya sepertinya oke sudah kembali lancar oke seperti ini ya kondisi di sekitar area jembatan Exit Ucimi 2 Parung Kuda banyak sekali kendaraan yang masuk ya dari arah Parung Kuda yang akan menuju Bogor maupun Jakarta terlihat ya kendaraan yang melewati jembatan Exit Ucimi 2 Parung Kuda Oke sambil menonton bagi sobat youtube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel youtube Edward Widodo alangkah baiknya dukung terus channel youtube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat youtube semua selalu mendapatkan berita dan informasi seputar pembangunan jalan Tolbocimi seksi 2 dari channel youtube Edward Widodo Insya Allah channel youtube Edward Widodo akan setiap hari untuk berbagi informasi seputar perkembangan jalan Tolbocimi seksi 2 ya oke dan sekarang drone berada di sekitar area dari gerbang Tolbocimi tahap 2 nah disini kendaraan sedikit pelan ya karena ada akses untuk untuk pejalan kaki ataupun pengandara yang masuk ke kampung Kemang Kuning oke seperti inilah ini lokasi area gerbang Tol ya gerbang Tol Bocimi tahap 2 oke seperti ini kondisi di sekitar area gerbang Tolbocimi tahap 2 disini ada petugas ya nah terlihat kendaraan yang melewati area gerbang Tol jadi ada penjagaan dan ini dia area dari gerbang Tolbocimi tahap 2 kita lihat alat berat berjajar disini oke dan di depan kita area dari simpang susun Tol Bocimi tahap 2 ini kita akan kembali lagi ya ke area gerbang maupun ke area ujung jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda yang berada di depan sana yang berada di depan sana oke seperti ini ya kondisi di sekitar area gerbang Tolbocimi tahap 2 dan tempat di bawah kita ini area dari gerbang Tol ya nah ini area gerbang Tolbocimi tahap 2 nah ini jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda nah sekarang kita berada lagi di ujung ya area ujung jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda jadi jalur di Jalan Nasional Bogor Sukabumi tepat di ujung jembatan Exit Pucimi 2 Parung Kuda ini sepertinya dibuka tutupnya nah terlihat dari arah Bogor menuju Sukabumi sedang ditutup jadi buka tutupnya kurang lebih sekitar berlima menit sekali ya tidak lama nah terlihat ini dari arah Sukabumi menuju arah Bogor dibuka dan dari arah Bogor menuju Sukabumi disekop dulu ya dikarenakan banyak sekali kendaraan pribadi dari arah Sukabumi yang masuk ke Jalan Tolbocimi Seksi 2 seperti yang sedang kita saksikan saat ini ini jauh lebih banyak ya daripada tanggal 23 Desember kemarin tanggal 1 Januari 2023 ini lebih banyak kendaraan dari arah Sukabumi yang mengarah ke jalur Bogor maupun ke arah Jakarta terlihat untuk kendaraan dari arah Bogor di stop dulu karena banyak kendaraan dari arah Sukabumi yang masuk ke jalur Tolbocimi Seksi 2 nanti ini bergantian dan kolom ini pun masuk ya ke tol nah ini bergiliran setelah jalur yang dari arah Bogor menuju Sukabumi ditutup kemudian gantian ya dari arah Sukabumi yang menuju ke arah Bogor di stop dulu agar lalu lintas menjadi lancar ya terlihat di depan kita banyak sekali mobil dari pihak kepolisian yang mengamankan arus lalu lintas dari Jalan Nasional menuju ke Jalan Tolbocimi Seksi 2 dengan melewati Jembatan Exit Bocimi 2 Parung Budak nah ini terlihat di bawah bisa ada yang mau masuk ya jadi sebagai informasi jalur fungsional arus balik Tolbocimi tahap 2 ini hanya diperuntukkan untuk kendaraan golongan 1 ya jadi untuk truk maupun bus tidak bisa ataupun tidak berkenankan untuk masuk ke Jalan Tolbocimi Seksi 2 oke terlihat sekarang masih ditutup ya jalur dari arah Bogor menuju ke arah Sukabumi nah terlihat di depan sana masih menumpuk kendaraan karena ini dari arah Sukabumi banyak sekali mobil pribadi yang masuk ke jalur Tolbocimi ataupun arus balik Tolbocimi tahap 2 mudah-mudahan seluruh konstruksi Jalan Tolbocimi Seksi 2 dilancarkan di dalam pengerjaannya nah sekarang sudah mulai dibuka kembali dari jalur dari arah Bogor yang mengarah ke arah Sukabumi ya terlihat sekarang kendaraan sudah mulai normal nah sekarang dari arah Sukabumi menuju ke arah Bogor mulai di stop ataupun kendaraan yang akan masuk ke Jalan Tolbocimi Seksi 2 ini ditahan dulu seperti inilah kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Nasional maupun di sekitar area Jalan Tolbocimi Seksi 2 seharian ini channel youtube edward edwardo standby di sekitar area ujung jembatan exit Pocimi 2 parung kuda di pagi sekitar jam 10 sudah menayangkan detik-detik pembukaan jalur fungsional harus balik kalau Bocimi tahap 2 dari arah barung kuda menuju ke arah Bogor maupun ke arah Jakarta namun tadi ada kendala ketika saya mengedit audionya tercampur sehingga tadi saya edit kembali audionya saya off dan dimasukkan kembali audio dari leberi youtube mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang ingin atau yang ingin mengetahui seputar informasi jalan Tol Bocimi sisi 2 kita lihat ya sekarang dari arah sukabumi menuju ke arah Bogor mulai di stop oleh kepihak kepolisian karena ada beberapa anggota dari kepolisian yang berjaga di sekitar area jembatan istitul sisi 2 barung kuda dari arah Bogor menuju ke sukabumi mulai lancar ini akan berakhir tepatnya hari Senin tanggal 2 Januari tahun 2022 jadi sebagai informasi jalur fungsional Torbocimi tahap 2 ini telah dibuka sejak tanggal 23 Desember tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 itu dari arah Bogor menuju ke arah parung kuda sedangkan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 itu arus balik dari arah parung kuda ataupun dari arah sukabumi yang menuju ke arah Bogor Jakarta nah mungkin setelah tanggal 2 tanggal 3 nya akan ditutup kembali jalur fungsional Torbocimi tahap 2 karena untuk libur natal dan tahun baru sudah selesai sehingga kemungkinan besar di tanggal 3 dan seterusnya pembangunan jalan Torbocimi saksi 2 akan kembali dilanjutkan seperti yang kita ketahui tadi ya saya test drive bareng Kang Peribijos dari exit parung kuda menuju ke area gerbang Cigombong itu sepanjang jalur Torbocimi tahap 2 tidak ada aktivitas pekerjaan mungkin karena libur ditambah jalur sedang digunakan fungsional di pur natal dan tahun baru seperti biasa nanti setiap hari channel youtube edward akan terus berbagi informasi seputar jalan Torbocimi seksi 2 jadi tetap stay tune terus di channel youtube edward widodo oke mungkin saya cukupkan sampai disini dulu untuk liputan hari ini mohon maaf wabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar insyaallah channel youtube edward akan terus memaksimalkan di setiap tayangan akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati